Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan tutorial cara memisahkan elemen negatif dan positif pada sel aki Video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang cara membukanya atau membuka aki basah ya Sekarang tutorial kali ini saya akan memberikan tentang bagaimana kita memisahkan sel negatif dan positifnya Langsung saja ini ya kawan Kita bisa menggunakan pisau seperti ini Dan ini ada separatornya ya kawan, jangan dibuang separatornya Tapi digunakan kembali, dicuci, kemudian separatornya kita gunakan Ada pun sel yang rusak, sel positifnya yang rusak diganti dengan yang bagus Ada pun cara menggantinya nanti akan saya berikan pada video selanjutnya Sekarang ini adalah cara memisahkan sel elemen negatif dan positifnya Caranya seperti ini kawan Kemudian sel negatifnya ini kita jemur Supaya kering dan bisa dirangkai kembali Dipisahkan Seperti ini Kemudian dijemur Semuanya dibuka seperti halnya yang tadi Yang paling utama adalah separatornya jangan dibuang Tapi nanti akan digunakan kembali Dicuci dengan bersih Karena separatornya ini jarang rusak Kalau yang aki basah Oke ini kawan sel positifnya sudah hancur Yang terdiri dari tiga sel positif ya Nah ini separatornya Kita ambil Kalau bisa pakai kaos tangan ya Yang ada di plastik itu Kalau tidak biasa Kalau yang sudah biasa ya Tidak apa-apa Ini akan menimbulkan Gatal ya Jadi hati-hati Kita cuci tangannya dengan bersih Setelah mengerjakan ini Oke teman-teman Ini sudah saya Pisahkan ya Antara elemen positif dan negatifnya Ada pun jumlah sel minnya itu Sebanyak 6 ya 6 6 ruangan Nah seperti ini Caranya itu kita menjemurnya kembali Dan kita gunakan kembali untuk dirangkai Dijadikan aki basah kembali Oke teman-teman itu sedikit tutorial Cara memisahkan elemen positif dan negatif Pada aki basah Semoga bermanfaat Ada pun video selanjutnya Itu adalah cara kita merangkai Kembali sel elemen negatif dan positifnya Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih